Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Mbah Wang Sobrayoga Di kesempatan malam ini Ini saya kedatangan Rangga Buni Dia sepertinya membawa kabar ya teman-teman Ya entah itu kabar baik atau buruk Nanti akan saya tanyakan kepada Rangga Buni Bismillah Assalamualaikum Rangga Buni Apa kabar Baik Alhamdulillah Begini Rangga Buni Ada apa kamu datang ke sini Iya saya tahu kamu selalu disini Maksudnya ini ada apa kamu tiba-tiba datangnya begini Tidak seperti biasanya Ini kadang-kadang suka Melucu ya teman-teman Ada apa Yang benar kamu Astagfirullah Terus Astagfirullah Astagfirullah Nanti Ya Allah Ini ya teman-teman Rangga Buni datang ke sini Membawa kabar buruk Bahwa dia mengatakan kepada saya Si Amat sekarang Tidak lagi bersama ibunya Karena si Amat ini Sudah diketahui oleh bangsa Jin Bahwa si Amat ini sudah bersama manusia Kalangan manusia Bangsa manusia Jadi Bangsa Jin lain atau siluman-siluman lain ini Sedang mengincarnya Karena siluman lain ini sudah mengetahui bahwa si Amat ini Tidak lagi bersama raja terowongan lurung Berarti Waktu si Amat di kerajaan terowongan lurung itu Siluman-siluman atau jin-jin lain Tidak ada yang berani kesana untuk mengambil si Amat Oh Ya teman-teman Jadi Kayak yang kemarin itu ya Bapaknya saja tidak berani Mendekat ke terowongan lurung Jadi Apa namanya Sangat Masuk logika ya Kalau bangsa lain juga tidak Ada yang berani mengambil si Amat di sana Tetapi ketika si Amat berada di sini Banyak Bangsa-bangsa jin lain yang mengincarnya Lalu Keadaan dia sekarang bagaimana Barang-barang ini Apa yang harus saya lakukan Ini mengatakan saya harus secepatnya menolong si Amat Di mana lokasinya Amat Oke teman-teman Saya sudah mengetahui lokasinya Jadi lokasinya yang saya lihat itu di Sebuah alas ya Mungkin besok saya akan langsung menuju ke sana Karena kalau sekarang ini sudah tidak mungkin Ini sudah mau pagi Jadi Nah nanti tak punya keburu siang Jadi mending besok siang sekalian saja Hanya itu yang Mau kamu patahkan rata wuli Ini ya teman-teman Jadi Rangga Wuni datang ke sini Hanya ingin menyampaikan kabar buruk Yaitu Bahwasanya si Amat sekarang Tidak lagi bersama ibunya Tetapi Sudah bersama Sosok lain Sosok lain ini Adalah sosok yang jahat Yang sedang mengincar si Amat Sudah dari dulu Cuman Dari dulu itu si Amat Tidak bisa dibawa Atau tidak bisa direbut Karena lokasinya Keberadaannya di Kerajaan Wurung Sedangkan Kerajaan Wurung itu Mungkin sangat Ditakuti oleh bangsa lain ya Jadi Babaknya saja Tidak bisa menemui Si Amat Ketika si Amat Di Kerajaan Wurung Dan Disini Kesempatan Siluman lain Mengambil si Amat Karena Si Amat Sudah tidak lagi Disana Makanya kemarin Saya dapat pesan dari Patih Kerajaan Wurung Agar saya Bisa menjaganya Dengan baik Merawatnya dengan baik Sebenarnya mungkin Yang dimaksud dia itu Agar saya bisa menjaganya Tidak Dibawa oleh Sosok lain Tetapi Anehnya Kemarin itu Patih dari Kerajaan Wurung Itu juga Mengatakan Katanya Dia aman bersama Ibunya Dia baik-baik saja Nanti juga pada saatnya Dia akan kembali Tetapi Tidak tahu kenapa ini Rangga Buni Datang ke sini Membawa kabar Yang kurang baik Kalau benar Yang dikatakan Rangga Buni ini Benar adanya Maka Besok Saya akan segera Meluncur Ke lokasi Mungkin besok Akan Saya bawa teman Ya Mungkin Mas Cabang Dan Mas Dobleh Untuk menemani saya Ke lokasi Lebih tepatnya Saya akan Secepatnya Untuk Membantu Siamat Agar Terbebas dari Siluman-siluman Jahat Buat yang Belum tahu Ini siapa Ini adalah Rangga Buni Sosok Apalagi Rangga Buni Yang ingin Kamu katakan Pada saya Apa itu Oh itu saja Ya teman-teman Rangga Buni Menyarankan Kepada saya Agar saya Membawa Kemenyan Untuk Dipakar Di sana Dengan Tujuan Untuk Menarik Paksa Sosok-sosok Halus Yang jahat Di sana Agar Mau Menemui Saya Karena Kalau tanpa Pancingan Itu Dia tidak akan Mau Keluar Menemui Saya Hanya Kemenyan Saja Rangga Buni Baik Terima kasih Rangga Buni Atas Informasinya Sekarang Kamu Boleh Pergi Assalamualaikum Oke teman-teman Mungkin Cukup video pada malam hari ini Apabila ada salah kata Berlaku Perkuatan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mudah-mudahan teman-teman semua terhibur Karena tujuan saya hanya ingin menghibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!